Dari mitos abah pertengahan, hingga novel fantasi, hingga acara televisi populer dengan musim-musim terakhir yang mengerikan, ada satu makhluk mistis yang telah teruji oleh waktu berulang kali. Hampir selama manusia berkumpul dan berbagi cerita, imajinasi dari generasi yang tak terhitung jumlahnya telah terpikat oleh gambar yang sama. Reptil bersayap yang sangat besar membumbung tinggi di angkasa kadang-kadang digambarkan sebagai makhluk yang bijaksana dan mulia, dan di waktu lain ditakuti karena mengembuskan api ke atas musuh-musuhnya. Selama ada orang yang bercerita tentang mereka, selalu ada cerita tentang naga, baik yang baik hati maupun yang mengerikan. Tapi ini hanya cerita bukan? Tapi pasti sebuah legenda tidak bertahan selama berapa dapat tanpa alasan. Dan dengan semua mitos dan cerita rakyat kuno, lainnya yang ditemukan oleh organisasi SJB, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada naga di suatu tempat di begodongan? SJB 3844 adalah salah satu makhluk seperti itu. Pertama kali ditemukan pada tahun 1906 makhluk persis seperti legenda, yang dijelaskan ditemukan hidup di Dolomites, pegunungan yang terletak di timur laut, Italia. Salah satu yang pertama melihatnya adalah seorang pria bernama Dr. Lester Fekmon, dan dia menceritakan temuannya kepada seorang teman Frederick dalam sebuah surut yang disimpan oleh organisasi SJB. Dokumen ini adalah salah satu penampakan pertama yang tercatat dari SJB 3844, dan merinci bagaimana Lester akhirnya berhadapan langsung dengan legenda binatang bersayap itu. Setelah melihat sesuatu yang langsung mereka kenali sebagai naga, Lester, rekannya, Galvinston, dan seorang pemandu melintasi lereng pegunungan Dolomites untuk menemukan tempat tinggal makhluk itu. Menurut deskripsi binatang dalam surat Lester, itu membubung di atas satu puncak mengeluarkan raungan rendah yang mengendurkan salju di lereng gunung, dan kemudian menghilang dari pandangan. Sayapnya menghalangi matahari seperti awan yang lewat di atas kepala. Saya berharap seluruh lab bisa melihatnya. Setelah dua jam, kelompok itu tiba di gua naga. Dari cara Lester menggambarkannya, tempat itu seperti sarang smoke, naga yang terkenal di The Hobbit kaya J.R.R. Tolkien. Gua itu penuh dengan harta karun dan tampaknya terbentang lebih dalam ke gunung dibanding persediaan yang mereka bawa untuk dijelajahi. Tapi tidak ada tanda-tanda makhluk yang mereka lihat terbang di atas. Menyerah pada pencarian mereka, kelompok itu mulai meninggalkan gua, yang dipenuhi harta karun bersiap untuk kembali turun dari pegunungan ke tempat mereka datang. Tapi kemudian mereka mendengar suara gemuruh. Masih disarang naga, Lester tidak tahu apakah suara itu datang dari depan atau belakang, sampai mereka melihat makhluk itu di luar pintu masuk gua. Lester ketakutan, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Naga itu tidak mencoba mengancam orang-orang itu. Dia menyambut trio pemberani itu sebagai tamunya. SCP-3844 tampaknya berbicara dengan sangat fasi kepada kelompok itu, terdengar seperti pria terhormat menurut Lester. Tampaknya memiliki semacam kemampuan mengubah bentuk seperti yang dijelaskan dalam surat itu bahwa makhluk itu berubah bentuk menyerupai seorang pria muda untuk membuat kita merasa lebih santai. Naga menyebut kelompok itu sebagai zaman baru para ksatria, dan tampaknya sangat cepat dalam urusan saat ini tahun 1906. Yang terjadi selanjutnya adalah negosiasi panjang antara Lester dan SCP-3844 menyetujui persyaratannya akan membuat naga itu tetap berada di pegunungan Dolomite dan jauh dari mata publik. Tampaknya kelompok itu telah dikirim untuk berurusan dengan SCP-3844 atas nama pejabat Italia. Dalam suratnya, Lester menyebutkan ketidakpastiannya dalam menempatkan kepercayaannya pada makhluk itu, berharap untuk tidak digianati dan menuliskan syarat-syarat yang telah disepakati. Naga itu yang namanya tampaknya Tarnock, tapi juga disebut sebagai anomali, membatasi jumlah waktunya keluar dari guanya hanya sekali sehari dan menjaga penerbangannya di dalam area Dolomites. Tarnock juga disarankan untuk menahan diri dari mengaum atau bersuara setiap kali meninggalkan sarangnya. Sebagai imbalannya, Lester dan organisasi investigasi anomalinya akan mengirim seorang duta besar untuk berunding dengan naga itu seminggu sekali dan menghukum siapapun yang mencoba mencuri artefak berharga dari timbun dan harta karun makhluk itu. Terakhir, bangsa Italia bersumpah untuk mendorong warganya untuk menghindari perjalanan ke pegunungan Dolomite dan secara terbuka akan mendiskreditkan laporan saksi mata menyangkal keberadaan Tarnock. Pertahun-tahun berlalu dan Dr. Lester Fekmon naik pangkat di organisasi SCP, akhirnya dikenal sebagai O-5 Step 2, anggota Dewan O-5 yang terkenal. SCP-3844 ditahan terbatas pada area yang sama di dalam Dolomites tapi metode penahanannya di sana mulai berubah. Organisasi membuat garis keliling di sekitar area tersebut menjaga warga sipil masuk. Mereka memasang artileri anti-pesawat di dekat gua tempat Tarnock pertama kali ditemukan untuk digunakan melawan naga jika terjadi kelulusan tahanan skala penuh. Para peneliti dikirim untuk mempelajari makhluk itu melakukan pembacaan suhu dan radiasi, menguji IQ SCP-3844, dan menyediakan majalah tentang sains, alam, dan urusan terkini sebagai bahan bacaan. Organisasi mengetahui bahwa SCP-3844 seperti naga dalam legenda mampu menyeburkan api. Atau lebih tepatnya, binatang itu bisa mengeluarkan uap metana dari mulutnya, dan kemudian menyalakan gas ini melalui cara yang tidak diketahui. Tarnock bisa berbicara setidaknya tujuh bahasa dan mengklaim bisa meniru bentuk manusia manapun. Isi serang naga diperkirakan bernilai hampir 13,4 juta dolar Amerika Serikat, dan diketahui bahwa SCP-3844 akan bersembunyi di bahwa traktat saat itu tidur. Jika ciri-ciri itu terdengar familiar itu karena semuanya adalah gagasan berulang yang ditampilkan dalam berbagai legenda naga dari segala zaman. Faktanya SCP-3844 mengklaim telah menjadi inspirasi di balik banyak mitos Eropa seputar naga. Itu bahkan menegaskan bahwa itu adalah model untuk bendera Welsh yang menggambarkan naga merah di tengahnya. Dari waktu ke waktu, O-5-2 masih mengunjungi teman lamanya SCP-3844 untuk mengobrol di Gua Naga. Dalam salah satu percakapan mereka, naga dan O-5-2 membahas beberapa dari banyak kemajuan ilmiah yang telah dibuat manusia selama bertahun-tahun, yang dipelajari SCP-3844 melalui bahan bacaan yang telah disediakan. Berapa lama Anda tahu tentang sifat cahaya? SCP-3844 bertanya yang dijawab oleh Dr. Fekmon. Setidaknya beberapa dekade. Naga itu juga bertanya tentang apa yang disebut cara kerja bagian dalam dari blok bangunan terkecil kita dan O-5-2 menjelaskan bahwa umat manusia telah membelah atom selama Perang Dunia Kedua. SCP-3844 kemudian bertanya apakah sains bisa menjelaskan jenisnya, mengungkapkan kerinduan untuk berentangkan sayapnya lagi dan meninggalkan batas-batas guanya. O-5-2 menolak permintaan naga itu mengklaim bahwa kemajuan teknologi radar menimbulkan potensi risiko bagi SCP-3844 jika diizinkan terbang lagi. Dia menawarkan untuk setidaknya menemukan cara untuk membuat rumah naga lebih besar dan lebih nyaman sebelum dia mengucapkan selamat tinggal pada maluk itu. Saat mereka berpisah, keduanya mengatakan bahwa mereka berharap untuk bertemu lagi yang akan mereka lakukan tapi hanya untuk terakhir kalinya. Ketika mereka bertemu untuk yang terakhir kalinya, O-5-2 kembali ke gua atas permintaan SCP-3844. Naga itu terkejut melihat bahwa Lester masih hidup setelah bertahun-tahun dan tidak menyerah pada usia tua dan kematian seperti yang dilakukan kebanyakan manusia. Dokter menjelaskan bahwa sebagai anggota Dewan O-5, dia disimpan dalam kondisi murni melalui tormaturji dan teknologi temporal. Naga menggambarkannya sebagai sihir dan O-5-2 berpendapat bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan dengan sains Jika seseorang menelitinya cukup lama, SCP-38447 meskipun tampaknya dikalahkan oleh pengakuan ini. Itu meminta Lester untuk menjelaskan apa yang dia pikirkan tentang bintang-bintang dan dokter sejarah alami memberikan jawaban ilmiah. Bola gas yang menyala, jika Anda ingin saya lebih spesifik, saya bisa membuat daftar komponen kimianya. Naga itu sudah mengetahui hal ini berkat bahan bacaannya, tapi kemudian bertanya, Apa kamu tahu apa yang pernah dikatakan seorang Duke kepada saya bertahun-tahun? Yang lalu ketika saya menanyakan hal yang sama kepadanya, Dia berkata, Mereka adalah cahaya kecil dari surga. Suaranya berbicara dengan kekaguman. Seperti suaramu saat pertama kali kita bertemu. Pada awalnya, O-5-2 mengira makhluk itu berduka atas kemajuannya yang telah dibuat manusia dalam sains dan bagaimana hal itu memungkinkan mereka untuk lebih memahami dunia. Tapi SCP-3844 berduka atas kematian tontonan, kematian kepercayaan pada keajaiban. Saya berharap saya bisa merangkul sains, tapi itu menghilangkan begitu banyak dari apa yang saya nikmati tentang dunia kita ini. Kelu binatang itu sebelum menambahkan, Nampaknya saya alergi terhadap hal-hal itu. Mempelajari dunia di sekitarnya dengan sangat detail telah merampas kenikmatan dunia SCP-3844. Mengetahui segala sesuatu dapat dijelaskan oleh Dan, direduksi menjadi sains, membuat naga sedih. Kilangan keajaiban yang datang karena tidak mengetahui semua jawaban. Dengan berat hati, Maluk Berba itu menyatakan ingin melanggar perjanjian yang telah dibuatnya dengan Dr. Fekmon bertahun-tahun yang lalu. O-5-2 mencoba berdebat dengan binatang itu untuk meyakinkan naga itu agar tetap tinggal di sarangnya. Tapi Tarnock tidak merasakan angin di bawah sayapnya selama lebih dari 100 tahun dan ingin sekali bersama yang lain dari jenisnya. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Kata O-5-2 ketika naga itu mengumumkan niatnya untuk terbang bebas sekali lagi. Percaya diri adalah satu-satunya yang tersisa. Saya tidak ingin percaya bahwa dunia tidak membutuhkan imajinasinya lagi. Sayangnya penerbangan Tarnock tidak bertahun lama. Seperti yang ditentukan oleh prosedur penahanan khusus organisasi, SCP-3844 dinetralkan. Ditembak jatuh oleh pesenjata anti-pesawat yang ditempatkan di sekitar guanya. Malu kuno yang mulia itu tidak ada lagi dibunuh karena ingin bebas. Karena ingin percaya bahwa dunia masih bisa menjadi tempat yang penuh kacaiban. Anehnya, sisa-sisa naga yang ditemukan oleh organisasi SCP tampak pada kenyataannya adalah milik Draco Volans. Spesies kadal non-anomali yang dikenal sebagai naga terbang biasa. Sisa-sisa ini disimpan untuk pengamatan oleh anggota penelitian organisasi dan gua tempat SCP-3844 menghabiskan sebagian besar hidupnya harus diperiksa setiap 72 jam untuk mencari tanda-tanda aktivitas anomali. Tapi entah bagaimana melalui cara yang masih tidak bisa dijelaskan oleh organisasi, pintu masuk ke gua itu tampaknya hampir hilang seluruhnya. Area di mana SCP-3844 ditemukan dan kemudian dijadikan tawanan tidak lagi memiliki gua. Sarang yang penuh dengan kekayaan, permata, dan barang berharga telah lenyap sebagai gantinya ada lubang kecil dan dibalik itu naga. Sejak kematian Tarnock, penunjukkan SCP-3844 telah dialihkan ke koleksi reptil besar-besayim yang tinggal jauh di dalam sejumlah pegunungan di seluruh dunia. Organisasi SCP menerima beberapa lapor yang dikonfirmasi tentang makhluk-makhluk ini yang hidup di pegunungan Himalaya, pegunungan Rocky, pegunungan Appalachian, pegunungan Andes, dan pegunungan Dolomite. Di mana makhluk pertama SCP-3844 telah ditemukan sepanjang tahun 1906. Menjadi yang paling akrab dengan Tarnock, O-5-2 ditugaskan untuk menyelidiki kemunculan tiba-tiba dari makhluk-makhluk ini dan ditugaskan untuk menahan mereka. Tarnock telah dibunuh oleh organisasi karena tidak menginginkan apapun selain kebebasan di dunia yang penuh keajaiban dan intrik. Namun satu hal tampak jelas dia bukan satu-satunya dari jenisnya. Yakinlah dan jangan terlalu berduka untuk Tarnock masih ada naga yang tinggal di pegunungan. Sekarang tonton SCP-1762 ke mana para naga pergi dan SCP-348 kadu dari ayah untuk mengetahui lebih banyak SCP yang akan membuatmu menangis.